Meeeh, bilang di depan saya aja begitu, dalam hatinya mah bilang, hmm, yayon cantik ya, meeeeh, meeeeh, emang boleh. Iya, iya apa? Esnya satu. Kok es batunya doang? Amu minumannya? Buntan-buntan atuh ini mah, bilang atuh bang ojak teh, mesen minuman gitu, bukan mesen es. Ya sama aja kan lu jualnya es minuman. Iya tuh bang ojak, saya cuma bercanda, atuh maaf, atuh. Mau rasa apa? Yang seger yang mana, Ted? Semua juga seger atuh, kan ada esnya. Nah kalau yang enak? Semua juga enak atuh, kan ada rasanya. Bang ojak teh tinggal pilih aja. Ini dagang gimana sih? Yaudah, yang jeruk aja deh tuh. Iya. Eh. Bang ojak, ada uang kecil. Udah, kembaliannya simpen aja buat iuran itu musola. Iurannya teh gak jadi. Kenapa? Gak kenapa-kenapa, emang kenapa. Ya kalau gitu kenapa Mbak Windynya gak sekalian dibeliin? Windynya lagi pergi ke supplier. Oh, kirain berantem lagi? Ya enggak dong, saya ini kan abang yang baik Pak Indro. Saya gak mungkin ngajakin adik saya berantem mulu. Pak Indro gak percaya? Enggak. Kalau gak percaya, saya gak jadi beli ketopraknya. Saya percaya kok, saya percaya. Benar. Iya, tapi ketopraknya tetap jadi dong. Tapi saya jangan dibungkus, mau makan di sini. Hah? Kenapa enggak bilang jadi tadi tuh? Ya kan Pak Indro gak nanya. Wah alah. Uang nyetekan, pas ya, bang ojeknya. Enak aja kembalin, 15 ribu. Tadi katanya gak usah. Ya tadi kan buat iuran musola, tapi kan gak jadi. Iya sih. Padahal sebenarnya gue mau ikutan Jumbang. Kenapa? Ya ntar punya tabungan di sana. Bundan-bundan atin sama bang ojek. Kalau gitu, bang ojeknya kasihin ke saya aja tuh. Pasti bang ojeknya dapat pahala. Kan ngebantuin sesama. Hah? Enggak mau gue. Kan lu udah kerja, ngapain gue kasih ke lu? Ih, enggak tuh. Mohon gue, Mas Pandu. Iya, Pak Indro. Kok dirijik Pak Indro? Nanti aja saya telepon balik. Emang siapa yang telepon? Istri saya. Wah kalau istri mah diangkat Pak Indro. Takutnya penting. Dap, paling anhu nanyain uang lesnya Bagas. Emang kalau boleh tahu Bagas mau les apa? Matematika. Soalnya nilai matematikanya bagus tuh jelek banget. Pak Indro, kalau matematika itu asal Pak Indro tahu, enggak terlalu penting. Di kerjaan tuh enggak kepake. Emang ini Mas Pandu nilai matematikanya bagus? Ini nih, enam. Pantes nilai matematikanya Mas Pandu enggak kepake. Lawang Mas Pandu enggak kerja. Gitu? Bu Enda? Iya Bu Ar. Mau kemana? Mau ke rumah Bu Rahma mau. Iya, tahu. Mau apa? Mau bikin roti sama anaknya Bu Rahma kan? Itu Bu Ar udah tahu. Kok masih pake nangis segala? Iya, cuma pengen basa-basi aja. Oke? Iya, Ente mau nyari. Aduh, Anto. Ini jangan kayak gini tuh. Udah sini, sini, sini. Jangan dipunyiin. Dibu jadi enggak denger, Tia, Ente mau ngomong apa. Gimana, Ente? Aduh. Gimana, gimana, Ente? Ini mbak. Iya, Ente mau nyari. Aduh. Bapak, Anto. Ya Allah. Udah, udah. Tenang dulu, tenang dulu. Apa, nyari apa, Yen? Ya Ente mau nyari kerjaan yang lain. Emangnya kenapa, Yen? Yen capek mbak kalau kerja malam terus. Apalagi nanti kalau bulan puasa. Kayaknya enggak bakalan sanggup. Terus kamu mau cari kerja apa? Ya Allah, Anto mau kemana sih? Bentar, ya, Yen. Iya, mbak. Bapak, ya uang. Wah, iya. Anto banyak ya uangnya. Wih, si Anto kebiasaan kamu enggak boleh loh lari-lari kayak gitu udah sering dibu bilangin juga. Maaf ya, Pak. Enggak apa-apa, mbak. Namanya juga bocah. Eh, Mbak Yuli. Ngomong-ngomong si Yen sama Bang Ujak gimana kabarnya? Hah, gitu-gitu aja, Pak. Belum ada kemajuan. Kok bisa sih? Ya, itu dia. Mana Yen katanya mau berhenti kerja lagi. Saya kan jadi bingung ntar. Gimana coba enggak deketinnya sama Bang Ujak? Lah, kenapa sih Yen mau berhenti kerja? Katanya sih capek kalau kerjanya shift malam, enggak sanggup. Ya, namanya juga kerja, mbak. Udah pasti capek lah. Mestinya si Yen itu banyak-banyak bersyukur. Enggak boleh banyak ngeluh. Saya enggak ngeluh, Ujak. Kalau enggak ngeluh, kenapa lo bilang capek? Orang, saya cuma cerita kalau saya habis nganterin penumpang yang jauh. Berarti lo mau nyombong. Siapa yang sombong? Saya emang enggak sombong? Lah, barusan lo ngomong lo habis nganterin penumpang yang jauh. Astagfirullah. Itu kan berarti mau nyombong. Kamu, Mas, gitu aja ke loko nyato. Saya emang jadi males kalau cerita-cerita sama kamu, T. Bawaannya suka aja begitu. Nah, yaudah. Si Yen kerja kan ya? Ya iya tuh. Sekarang kan hari Senin. Ya, cuman Mas Din doang. Emangnya kenapa? Ya, gue takut kayak kemarin. Salah hari. Gue bilang Sabtu. Berarti kemarin itu. Kamu beneran salah. Enggak nyari-nyari alasan biar bisa deketin Yen. Biar bisa ketemu sama Yen. Dih, geran banget lo. Beneran lupa gue. Lagian sapi juga yang mau ama. Tadi sepuluh puluh. Masih bocah, Tis. Bilang di depan salahnya aja begitu. Dalam hatinya mau bilang, Ya Yen cantik ya. Emang boleh. Eh, yang enggak tuh enak aja. Yang enggak gue mau nanya doang. Gitu doang. Lagian orang kayak Emang pasti banyak yang suka. Ya, beda sama lo. Dia mau banyak kelebihannya. Maaf. Lagian, saya sama Eni itu beda. Eni itu kan perempuan. Saya laki-laki. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Ya pasti beda. Bedanya apa? Ya, no. Apa, cakep. Terus mukanya juga, Ah, gue ngomong cantik. Ntar malah dipikir suka. Ya, mukanya itulah. Apa, kamu mujiin? Iya. Muji-muji saya. Terus sekali-kali. Ngapain muji-muji? Saya juga ganteng. Lah, kata siapa lo ganteng? Kata Yuli. Gue poedah dari mana, po? Abis dari pasar, mbak. Belanja. Wih, tumben belanjanya di pasar. Nah, ngajak-ngajak lagi. Lah, emangnya mbak Yuli mau ke pasar juga? Iya sih, sebenernya. Keperluan rumah udah banyak yang habis. Besok ke pasar lagi yuk, po. Iya, jangan mbak. Lah kan saya baru aja dari pasar nih belanja. Minggu depan aja ya? Lama amat. Terus ayah sama keluarga saya makan apa? Ya, berarti kita ke pasarnya sendiri-sendiri aja gitu kan ya? Iya deh. Lah, Anto! Anto! Astagfirullahaladzim, mbak. Gak usah kaget, mbak. Si Anto kagak hilang. Terus kemana ya Anto, po? Lah itu si Anto di dalam rumah. Nah, barusan saya lihat kok dia lari ke dalam pas kita ngobrol. Astagfirullahaladzim, suka bikin panik deh Anto. Wah, dia juga bukannya bilang-bilang sih sama saya. Lah, ngapain juga saya bilang? Dia kan masuk ke dalam rumahnya sendiri. Oh iya, bener juga ya. Kecuali kalau dia larinya ke jalan. Yaudah deh, po. Saya masuk dulu ya. Iya, saya juga pamit ya, mbak. Waalaikumsalam. Lagi-lagi. Gak jalan. Waduh. Aku nyanyi apa sih? Bibu, kayaknya kepalanya pening dengernya, to. Pesan, mbak. Suara Anto bagus. Masa sih? Iya. Iya, to. Jawaban nyanyinya gimana tadi? Tolong, An. Assalamualaikum, Bu Rahma. Waalaikumsalam. Iya, Bu Enda. Bu Rahma, kita jadikan bikin roti hari ini. Kita? Saya kan gak ikut. Iya, maksudnya saya sama Bunga. Oh iya, jadi kok. Yaudah, masuk yuk. Ayo. Silahkan duduk, Bu Enda. Sebentar saya buatkan minum dulu ya. Gak usah, Bu Rahma. Saya kan kesini, bukan buat bertamu. Ya, tetap ajakan Bu Enda itu tamu saya. Jadi saya harus bikinin dulu minum. Yaudah deh. Iya. Bu, minumnya air putih ya? Oh iya, iya. Sekalian juga tolong dipanggilin bunganya. Oh iya, iya. Ada lagi? Enggak. Yaudah, saya ambilin minum dulu ya. Bapak Enda, kita langsung bikin separang aja yuk. Boleh. Jangan dulu dong, sayang. Kan itu Bu Endanya aja belum minum. Ya. Masa langsung masak. Ini Bu Enda. Iya. Tapi gak apa-apa kok. Mulai sekarang aja. Biar gak kelamaan. Soalnya saya belum masak makan siang. Oh, yaudah kalau gitu. Semangat masaknya. Supaya bisa langsung jualan. Dan rotinya cepat laku. Amin. Saya pamit mau prepare dulu, mau berangkat ke kampus. Iya, Bu. Saya. Iya, Bu. Sampai jumpa.